Demi memulihkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi sekelompok pemuda, korban PHK di kota Bogor, Jawa Barat, Gencar, memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun tani dan ternak ikan. Iya, selain bermodal pengetahuan dari para mahasiswa IPB, mereka juga mendapat bantuan dari relawan. Sudah hampir 4 bulan, sekelompok pemuda di kampung Pabuaran, Cibadak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Gencar menyulap lahan tidur di sekitar permukiman menjadi ladang kebun tani dan peternakan ikan. Mereka kompak mengulik sumber daya alam lantaran mengalami nasib merana usai pemutusan kerja atau PHK akibat corona. Selain berbekal pengetahuan dari para mahasiswa IPB yang tengah KFH, komunitas tani luwet jajaka ini juga mulai mendapat bantuan modal, bibit sayur dan benih lele hingga perkakas ternak tani yang dipasok oleh relawan Indonesia melawan COVID-19. Banyak sih dari anggota kami yang kena PHK ada lima orang. Kebetulan dari tim kami juga ada yang cuti kuliah. Nah di waktu luang itu kami berdiskusi setiap malamnya. Dimana dengan adanya pandemi ini kita bertahan, punya berangkawan untuk bertani. Karena bertani itu kan bisa membantu diri sendiri dan orang lain. Teman-teman, anak-anak muda, banyak yang PHK. Kita ingin support petani milenial, lewet jajaka. Lewet jajaka. Tapi kegiatannya cukup aktif, makanya RIB memberikan support agar mereka bisa bertahan. Dan bukan hanya bertahan, tapi berkembang, Pak. Nantinya hasil panen mereka akan didistribusikan dalam pasar murah pertanian, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mohd Juanda, Bukur Jawa Barat